Hai dalam rangka ulang tahun Jin yang ke-30 kalau usia Korea kalau usia internasional ke-29 ini aku mau nge-review fotobook jadi haul yang kedua kayaknya udah lama ya aku nggak haul fotobook udah setahunan kayaknya ya udah lewat setahun lebih lah nah ini tuh di depan kalian udah ada fotobook yang atas tuh yang fotobook-fotobook kalau yang bawah itu tuh yang kayak exhibitionnya jadi kayak fotobook tapi lebih tipis dikit gitu jadi isinya tuh enggak terlalu banyak aku enggak tahu nih bakal kuat apa enggak nge reviewnya karena ini banyak ya kalau misalnya enggak keburu nanti aku bikin partiganya pokoknya kalian stay tune aja di channel aku oke yang pertama kita lihat-lihat dulu ya ini tuh dari fansiteman aja nah yang sebelah kiri ini ini under the moon glow ini tuh punya pastel mudjin jadi dia ngasih pouch kayak gini ini fotobooknya nanti kita lihat ya ini aku masih overall dulu terus yang kedua ini odyssey odyssey ini punya jean in common ini terkenal banget nih kalian pasti tahu yang ini yang odyssey pertamanya itu aku udah pernah review di haul yang pertama kalian pokoknya bisa Scroll aja deh pokoknya di YouTube aku ya terus yang ketiga ini namanya you know ya itu punya sensation jean ya kalau nggak salah ini juga terkenal banyak banget karena dia boxnya tuh kayak luxury gitu jadi dia senyat itu bikinnya terus yang di pojok sana ini tuh connection punyanya little bravernya aku pernah kasih sedikit sekilas ya di review haul yang pertama dan aku belum pernah bahas jadi dia ini jatuhnya sebenarnya kayak exhibition cuma ada tebel dan begitu dia bikin fotobook yang kedua ternyata dia hitung ini tuh yang pertama gitu ya terus ini sisanya ini tuh semua fotobook exhibition jadi ini ada color palette ini punya pastel mud terus di belakangnya ini pita pet punya dandelion jean terus ini ada light of delight ini punyanya koni Hai elusio kalau kalian tahu elusio kines aku nggak tahu bacanya gimana ya elusio himes apa elusio Himes atau punya fansite itu terus ini ada punya jenny jenny for wish nih ini juga fotobook exhibition jadi kalau fotobook exhibition itu lebih kecil-kecil gini nggak terlalu banyak isinya kalau yang ini kan yang fotobook beneran kan kayak tebel gede gitu kalau exhibition itu dia lebih seberhana Hai terus ini ada moonlit moonlit ini punya ini koni juga yang warnin lumayan banyak ya koni ini exhibition ada posternya terus ini portrait J ini aku juga pernah sneak peek di video haul yang pertama ini punya free look portrait J ini terus ini ada moon and sun ini punya siapa ya ini udah punya just do it Jin tuh bagus banget covernya terus habis itu ini moonrise suaranya hitam gini kalau moonrise ini ini dia punya ini haru kalau kalian tahu fansite haru ini dia ini fotobook exhibitionnya sekarang kita langsung aja lihat dalam-dalam dari fotobook semoga aku kuat deh bahas semuanya oh ya aku ada ketinggalan dua fotobook exhibition jadi yang ini tuh yang punyanya sensation Jin judulnya the last key ini aku pernah ngasih sneak peek juga di haul yang pertama belum sempet dibahas terus yang kedua itu punyanya in common ini judulnya common space ini juga sama pernah di sneak peek tapi belum dibahas yang mudah-mudahan hari ini sempet ya kita review semuanya yang pertama kita reviewnya punya si pastel pastel mood Jin dulu pastel mood jadi dia itu dapet pouch kayak gini terus ini tuh kayak apa ya kayak mini poster tapi bahannya tuh kayak kain kayak kertas kain aku juga bingung gimana jelasinnya nih aku deketin ya tuh kayak gini bahannya terus dapet kipas habis itu kayak poster nih kalian pasti ada yang inget ini kapan ya ini posternya bahannya daft gitu terus terakhir ini tuh poster juga tapi lebih besar ya dibanding yang tadi nah kayak gini ini kayak lagi di stage gitu sekarang kita langsung aja lihat fotobuknya ini agak gelap cuacanya karena mau hujan jadi mungkin videonya agak berbayang ya Nah ini seperti biasa aku bakal cepet yang penting kalian bisa ngeliat dalamnya lah kayak gimana pastel mood ini termasuk fun site yang udah lumayan lama ya dan dia jepretan semuanya itu juga bagus-bagus banget nih kalian bisa lihat ya ini koleksi foto lama dia nih dan ini bagus banget ini bahan fotobuknya apa ya kayaknya dia agak daft gitu tapi di satu sisi dia gloss kelihatannya sama kalian sebagus apa biasanya aku sebelum beli fotobuk itu udah ngeliat preview dulu jadi kalau reviewnya bagus aku bakal beli fotobuknya dan terbukti emang ini dia nangkep banyak momen yang bagus-bagus ya ini foto terkenal banget nih mungkin kalian juga ada beberapa yang pernah ngeliat foto ini di Twitter ya 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 ini juga foto-foto yang lumayan banyak beredar ya di Twitter karena bagus banget ini punyanya pastel mud Jin kalian bisa cek Twitter master name-nya memang kalau fansite lama nggak tahu kenapa ya sekarang udah nggak terlalu aktif gitu padahal dulu waktu tahun-tahun awal itu ya 2015-16 gitu 17 mereka aktif nih mungkin karena sibuk ya mungkin karena sibuk ya saya buka aja ya dia plastiknya warna biru bening ini jadi cantik banget tuh dapet apa ya ini kayak kartu gitu terus ada apa ini mini mini poster apa mini foto kartu yang sama ada raw book ada raw book pokoknya kita lihat aja satu-satu yang pertama dapet kartu ini kalian lihat ya tuh di bahannya kayak kartu ATM tulisannya gini ini terus ada semacam apa nih kayak kartu namanya gini terus ini ada mini postcard belakangnya putih ya tuh mini postcard bahannya dapet ya ini dapetnya banyak dan fotonya bagus-bagus ya ini bisa kalian potong taruh di dompet kayak lucu gitu terus ini ada kayak raw book ya aku juga nggak tahu raw book ini apa ini dia ada mini poster lagi segede ini ngomong-ngomong di luar hujan ya aduh ini nge-review Kim Seokjin hujan pula dingin kan semakin adem rasanya tuh jadi ini kayak mini poster bahannya apa ya ini letoy-letoy gini tapi daft gitu pokoknya bagus lah nah ini si raw booknya ini dia tipis doang gitu mungkin ini yang versi foto belum di edit kali ya soalnya kan judulnya raw book aku juga nggak tahu nih tuh kayak gini dalamnya bagus banget ya udah cuma segitu sekarang kita masuk ke foto book inti yang odyssey 2 nya ini ini kayak apa ya kartu nama tuh lucu sih dia ngasihnya nah ini si foto booknya itu ditaruh kayak gini aduh jadi itu ada dua dalamnya nih odyssey 2 tuh ada dua buku warnanya putih biru gini kita lihat yang warna apa dulu ya biru dulu kali ya langsung aja polos gini ya foto booknya tuh ini nggak ada gambar apa-apa depannya ini bahan kertasnya mirip kayak punya pastel mud ya jadi kayaknya ini bahan standar foto book cuma emang ukuran foto booknya itu dia lebih kecil dikit kayak A4 deh kalau yang tadi tuh punya pastel mud itu kayaknya gede ini Jin Incomen juga terkenal ya karena dia fotonya bagus banget nih kalian bisa lihat sendiri tuh gila keren banget gila keren banget ya 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 ini ya 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 selamat menikmati seperti biasa ya jidat dan rambut hitam adalah yang paling aku suka nih aku ngelit preview ini deh kalau gak salah aku jadi mutusin beli fotobooknya karena jidat dan rambut hitam adalah ultimate nggak sih dia semua model juga bagus ya cuma yang rambut hitam sama jidatan itu aduh luar biasa lah ya tidak terdefinisikan nah ini yang warna biru sekarang kita masuk ke yang warna putih aduh kaki aku ampe kesemutan ini bagus banget ya aku suka banget pas dia pake baju kayak kondangan ini ini jaman apa ya high clove apa kalau gak salah pokoknya mantab lah temen dihhhh pokoknya yang era ini juga lucu ya ini dia naruh army bomnya di kiri kanan bahunya yang lebar itu itu juga momen yang berkesan banget karena sok gini selalu gitu dia kalau konser tuh pasti ngasih sesuatu ke army dia sempet-sempetnya bikin event-event lucu gitu loh ini kayak pake baju koko ya ini juga foto yang aku suka banget ya ini kelihatannya tuh kayaknya strong gitu aku suka banget nih yang ini ini juga bisa ini juga aku suka nih kayak baju ini rambutnya modelnya terus warnanya walaupun ada penitinya disitu tau buat apa buat pelet mungkin ya pelet army lihat keren banget udah deh segitu aja punyanya si jinin kaman sekarang kita masuk ke punyanya little braver ya yang connection ini yang pertama pertama kali dia ngeluarin fotobook dan waktu itu tuh kayak onsite nya belum terlalu dikenal army gitu jadi belum banyak ya yang notice si little braver ini kalau fotonya itu udah bagus banget nih fotobooknya aja warnanya pastel kayak gini jadi sangat-sangat cantik tuh connection stebel ini ya langsung aja kita lihat isinya oh iya nih tulisannya kayak gini ini kayak gini ini ukurannya lebih besar dari yang odyssey tadi ya mungkin kayak kertas gambar A3 kali ya tuh lihat gambarnya fotonya betapa bagusnya penyanyi si little braver ini dan ada foto legendaris ini foto legendaris ya kalian para penggemarnya bujin bujin nih bujin bujin sokjin ini pasti tahu terus ini tuh bahan fotobooknya tuh lebih tebel tuh banyak foto-foto legendaris ini salah satu fotobook yang aku sayang banget ya karena dia bisa ngangkep banyak sisi dari sokjin itu gitu dan dia ini kalau nggak salah dulu jualnya nggak mahal deh tuh banyak momen-momen yang bagus yang dia tangkep kalian pasti ingat ini pas kapan ini pas ngemsi sama siapa ya chanyol sama dahyun kalau nggak salah deh lupa ini juga momen yang paling aku suka waktu sokjin ngemsi ya ini bagus banget bajunya model rambutnya kayaknya cocok banget gitu sama dia tuh lagi stage perform fake love ini bagus ya emang fake love tuh ini kan banyak foto-foto legendaris terus ini waktu dia lagi megang kamera tuh yang ini aku suka banget deh foto yang ini aduh sayang dia ngasihnya nggak yang full page gitu tapi ini bagus banget tuh aku deketin lagi-lagi yang berkacamata cakep banget udah deh itu segitu ini punyanya si Little Braver fotobook pertama yang keduanya aku udah bahas ya kalian lihat aja di playlist aku yang fotobook fansite nah itu kalian bisa cari disitu ada punya Little Braver yang kalau nggak salah 1204 deh warnanya tuh kayak turquoise gitu sekarang kita lihat you know ya ini punyanya sensation jean lihat jadi dia tuh senyat ini loh bikinnya kayak DVD gitu tuh ada magnet gitu dan ini dalemnya belum aku buka sama sekali jadi ini kita perdana ya bareng-bareng kita buka fotobooknya penyanyanya sensation ini ini kayak gini terus ini tuh dapet fotobook kecil yang baby jean jadi ini kayak foto jean yang lama-lama gitu dan ini tuh sebenernya nggak nggak include disini ya cuma aku tuh beli tambahan karena dia tuh jual juga yang versi ininya jadi aku beli terpisah sebenernya kalau apa namanya fotobook you know ya sendirinya itu cuma ini doang gitu kita lihat dulu ya yang baby jean ini isinya ini tuh pokoknya foto-foto lama lah bangtan-bangtan awal-awal gitu karena seperti kalian tahu ya si sensation ini termasuk fansite lama ini dia oh dapet ginian oh my god aku lupa bahkan ada ini oke ada ini nah ini kecil ya jadi ukurannya kayak buku tulis nih lihat kan fotonya masih jin yang jadul-jadul tuh jaman era no war of hormone no more dream ya tuh masih lucu banget ya udah cuma segitu aku kaget nih tadi ada ini keluar oh my god sekarang kita kembali fokus ya jangan pikirin yang tadi ini kita lihat perintilannya dulu punya si sensation jadi ini tuh dikasih pouch kayak gini sama ini tuh ada kayak kartu satu set terus ini pc ini pc ini kayak polaroid gitu sama washi tape ini washi tape-nya lucu ya gambarnya nih liatkan ga ya tuh pokoknya sok jin yang lagi unyu-unyu semua nih sekarang kita lihat pc-nya dulu oh sama dia di strap plus gini tuh ini ya strap plusnya udah aku buka dengan seksama tuh dapet pc lucu-lucu semua sok jin lagi ketawa dong lucu ya udah deh nah ini yang polaroidnya udah aku buka ya tadi strap plusnya dengan sangat seksama lucu-lucu ya ini bisa kalian taruh di belakang handphone kalian udah deh terus ini kartu remi-nya tulisannya gini ya jinram tuh lucu banget aku bakal cepet aja ya selamat menikmati belakangnya gini semua ya selucu itu kartunya sekarang kita masuk ke photobooknya dan ini aku bakal buka dulu ya karena ini masih di plastikin jadi ada dua buku ini aku juga belum tahu ya kayak gini ini kita lihat satu-satu dulu pertama yang ini tuh ada tulisannya gini ini kayaknya lirik dari epipani oh jadi ini tuh isinya kayak mini poster dia bukan photobook ya tuh jadi kayak map bagus banget ya ini kayak foto-foto terbaiknya sensation deh udah ini ini mini poster sekarang kita masuk ke photobook ya photobooknya setebel ini ya tuh dan ini maaf kalau gambarnya agak gelap karena disini tuh lagi hujan sampai kaca kamar aku tuh berembun loh langsung aja ya ukurannya nih A4 dan bahannya itu dia kayak bahan karton gloss seperti biasa kalau sensation fotonya itu gak pernah mengecewakan dan ya kemarin kalau gak salah dateng deh di acara konser ya ptd online ptd offline kalau gak salah dia dateng yang dateng itu siapa aja ya kalau gak salah red for jean terus ada sensation little braver jean kiss let's go itu dateng deh kalau gak salah aku lihat deh lelap bye so like subscribe subscribe to ini penuh muka lucu banget rambutnya keringetan gitu selamat menikmati selamat menikmati ini udah foto-foto yang lama udah deh habis segitu aja dulu videonya kayaknya aku cuma kuat nge-review 4 nanti kapan-kapan kita review lagi part 3 nya untuk yang exhibition karena kan masih banyak banget tuh sekali lagi happy birthday untuk Jin jangan lupa videonya di like, comment, subscribe di share ke temen kalian nanti kita ketemu lagi dadah lagi beresin fotobooknya ya abis konten aku tuh males kalo konten tuh karena harus kayak gini ngeluarin-nguarin barang dulu ribet banget